eh adek udah sembuh belum ayah ke Jakarta dulu ya udah selesai kan ayah nemenin adek tapi udah enggak sakit kan masih sedikit ya tapi udah enakan kan iya udah dibeli semua mainannya apa Wow kenapa ya kenapa emang terus nanti siapa yang mencengah gigi ayah lagi lah kan ayah harus cari U apa tadi pistolnya itu jadul soalnya gak keluar air banyak kita beli yang bener ya Oke see you bye bye selamat sore masih dari Bandung apa kabar bro udah empat hari gua nge-upload ya lo tau nggak ternyata jadi ayah itu yang anak udah mulai gede udah mulai semua semuanya udah mulai apa namanya dia consciousness bisnisnya makin naik gitu sulit untuk gua balik ke ritem sebelumnya ya ritem sebelumnya adalah gua bisa upload tiap hari bisa pagi gua bikin cerita segala macem atau gua ketemu siapa dan gua bikin cerita semakin rupa gua masukin vlog untuk memuaskan diri gua hari itu dalam arti yaudah ya memang gua accomplish something in a day gitu loh tapi itu nggak bisa lagi gua lakuin karena apa karena ya waktu gua udah habis sama anak-anak sama istri ngobrol di rumah bercanda segala macem dan akhirnya memang daily vlog habisnya seperti dulu lagi gitu loh but ya I keep trying bro cuman ya memang susah aja tapi kalau lo memang stay di sini men thank you berat gua selalu pengen cerita hal-hal tentang hidup tentang apa ya gua bukannya ngajarin cuman sharing aja gitu loh tapi memang nggak bisa lagi balik lagi ke ritme-ritme tahun 2017-2018-2019 it's impossible kalau kata Casey Neistat ya dan semuanya udah beres ade udah lepas klaimnya nah ya mungkin dua minggu lagi akan cabut gigi lagi dan banyak cerita banyak cerita sebenernya minggu-minggu kemarin ntar gua cerita pas udah sampe Jakarta sekarang lagi masih di Pasar Kordon kalau lo orang Bandung orang Ciwasra lo tau Pasar Kordon kalau orang Jakarta kalau ke Bandung lewat buah batu lo lewatin Pasar Kordon men ini masih macet kayaknya Jakarta sama Bandung udah kayak apa ya sama gua udah kayak gua ke Alfamart depan tau nggak Bandung Jakarta oke banyak yang terjadi seminggu ini ehm lo tau BMW gua yang The Beast udah laku dan akhirnya besokannya temen gua nawarin gua 323i eh 36 323 coba ini ya coba ini ya ini belakang nam gue di belakangnya nyantai ya iya karena lo imam ya bang imam ya gue jadi kemarin ada kejadian lucu Satria ini nge-tag gua instagramnya story ya story kayak kresida gitu lah abis itu gua browsing-browsing kan gua nyari mobil eh 36 323 gua langsung apa namanya messenger kan misalnya di facebook abis itu pinta apa ya mas Instagramnya masih ada mas ini gua yang tadi nge-tag lu anjing dunia sekecil itu haji dalam hati gua wah aneh juga nih dunia dalam hati gua dia nge-tag gua di instagram tentang kresida ternyata dia yang punya juga mobil ini ya 36 terus abis itu yaudah lah besok kita ketemuan kita nyobain mobilnya nah sekarang kita nyobain mobilnya dan ini lucu banget anjing ceritanya kita lebih banget tuh mas di repost kan eh tiba-tiba pas abis repost nih ceritanya kan barengnya eh kita di repost sama Arin waduh di repost Arin ah gila terus gua yang apa iya mas kita cucet bentar yang punya 3 2 3 nah ini Arin kita langsung pakein mas dateng mas kita mau diri kejadian lucu dulu mas tadi kita baru seneng banget di repost eh sekarang mana dicer ya iya dan men kacau men dunia sempit banget itu 96 ya 96 lu ada 2 2 mobil yang harus punya 2 mobil yang harus punya dalam hidup ya gak betul cuma satu lah punya ini berarti kenapa ya pak? oh pompak ya soalnya pas diangkat ya ke di setelan juga yang di setelan juga dan di setelan juga di setelan juga kan di setelan juga ngapain 2 mobil dan masih enak dan akhirnya ini ya men gua gak tau pulang ke Wanung pake apaan akhirnya gua beli 2 mobil sekarang ada di depan ntar gua kenalin ke dia apa namain mobil itu namanya The Shield sudah punya 6 10 10 10 10 11 11 12 11 12 11 13 15 15 Tapi kayaknya gue gak bakal lama pake mobil itu Karena mobil itu udah jadi jatohnya So gak ada story buat di restorasi menurut gue ya Dan gue akan jual lagi Dan pas di Bandung Gue tuh gak punya parkiran lagi Gue tuh udah gak ada parkiran Karena garasi gue Mau gue buatnya di studio Dan kadang-kadang untuk ngecat mobil aja Dan gue gak punya garasi Kan ada Kresida Ada mobil keluarga Dan ada Kron Dan akhirnya Kron harus gue lepas Thank you brad Bagi temui lagi Jakarta Man Sehat-sehat mobil ya Goodbye See you Kasih ya See you Sama Man Ntar ketemu Jakarta ya When you're deep in day dreams When nothing's forbidden Am I enough If you could change I'll take from What would it be What you tell me Sedih Ya sedih banget Banyak yang kecewa ya Mungkin lo kecewa Tapi Iya men Duit gue gak sebanyak itu Duit gue juga harus muter Harus Muter otak Segala macam Mau ngapain Abis ini Bikin project apa Gue sayang sama mobil-mobil gue Cuman ya Men Hidup harus tetep berjalan Dan Walaupun itu udah nemenin gue selama 2 tahun ya Kron adalah mobil terlama yang nemenin gue selama 2 tahun tuh Yang lainnya malah sebentar Kresida itu malah sebentar Selama Kron Cuman ya udahlah Si Salman Temen gue yang beli Dia udah suka banget Jadi gue lepas aja Dan Iya men Itu yang terjadi dalam minggu-minggu ini Dan si Ade Juga udah mulai bisa jalan sekarang Sonatnya udah beres lah Kedupan gue selama seminggu ini Semoga kehidupan lo menyenangkan juga Di masa-masa kayak gini men Gue gak tau lagi mau ngebahas apa Untuk Gue Iya kayaknya Iya men Ini kehidupan men Ada 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 Fase-fase dimana kita Harus Sabar Harus Muter otak Harus Tetap bergerak Walaupun Keadanya tidak mendukung Kita temuin The Seals dulu buat lo Ya ini dia The Seals Gak tau gue pake lama Gak tau gak Kayaknya gue pake ini sebentar mungkin Karena gue motret ini sama S90 Kalau gak E60 Tapi kalau lo punya info Tentang mobil itu Gue siap Tuker tambah ya Tapi ini ganteng banget mobilnya Gokil Ganteng banget Pake Velog Z3 Tipe M Oke sekian vlog hari ini teman-teman Terima kasih You nonton Dan I'll see you next vlog Assalamualaikum Terima kasih